Intro Menohok Reaksi cucu Bung Hatta saat Dahnil samakan sang kakek dengan Sandiaga Dilansir dari tribunews.com Cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Yusuf atau Gustika Yusuf Hatta merasa berang ketika mengetahui bahwa sang kakek disamakan dengan sosok Sandiaga Bahkan, cucu Bung Hatta itu tampak melayangkan protes kepada pihak yang menyebut bahwa kakeknya itu adalah sosok yang mirip seperti Sandiaga Sosok yang mendapatkan protes dari cucu Bung Hatta itu adalah Dahnil Anzar, koordinator jurubicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Beberapa waktu lalu, Dahnil Anzar memang sempat membuat pernyataan tentang alasan mengapa ia mendukung Prabowo-Sandiaga Dilansir dari laman Twitter Faldumaldini, Dahnil Anzar menyebut bahwa ia menemukan sosok baru untuk kemajuan Indonesia di dalam diri Prabowo-Sandiaga Tak hanya itu, ia juga mengatakan melihat sosok Bung Karno dalam diri Prabowo dan Bung Hatta dalam diri Sandiaga Kalau bagi saya, nih mereka, Prabowo-Sandi seperti bagian baru dari model Bung Karno dan Bung Hatta Pak Prabowo itu seperti kombinasi Bung Karno dan Jindral Sudirman Sedangkan Sandi itu adalah bagian baru dari Bung Hatta Ujar Dahnil Anzar Seolah tahu dengan pernyataan tersebut Cucu Bung Hatta, Kustiga Yusuf Hatta, nyata-nyata terima Melalui laman Twitternya, Kustiga Yusuf Hatta melayangkan protes kepada Dahnil Anzar Cucu Bung Hatta itu meminta kepada Dahnil Anzar untuk tidak membawa-bawa nama kakeknya Sebab, menurut Kustiga, Dahnil Anzar sesungguhnya tidak kenal dengan sosok Bung Hatta Kustiga juga memaparkan bahwa tidak baik menggunakan sosok sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta untuk menggambarkan sosok seseorang Apalagi kalau demi kepentingan politik Karena anak dari Halida Hatta itu pun mengaku tidak terima sekaligus kesal jika nama sang kakek kerap digadang-gadangkan dalam setiap pilpres Tidak kenal dengan Bung Hatta tidak usah mengibaratkan sebagai Bung Hatta Tidak elok menggunakan nama beliau dan Eyang Karno demi kepentingan politik I'm so down Setiap pilpres nama beliau digadai-gadai It's getting old at Dahnil Anzar Ujar Gustika Fardani Yusuf dalam akun twitternya at Gustika pada 24 Oktober 2018 Bahkan, Gustika dengan keras mengatakan bahwa kalaupun kakeknya masih ada Tak akan mungkin kakeknya akan mencoblos kapitalis berbulu domba Ya, yang dimaksud kapitalis berbulu domba tidak lain adalah Sandiaga Uno Seorang kapitalis Tapi pura-pura menjadi seorang sosialis Menjelang pilpres langsung dekat-dekat dengan rakyat For the record Kalau Datuk masih ada Knowing him There is no way in hell Beliau akan nyoblos kapitalis berbulu domba I mean this Lanjut Gustika dalam cuitannya Tak hanya itu Gustika Yusuf Hatta juga kembali menyatakan keberatannya ketika nama Bung Hatta disamakan dengan Sandiaga Keberatan yang dilayangkan Gustika itu seolah menjadi akumulasi dari kejadian tiap kali pilpres dilaksanakan Sebab diakui Gustika Nama kakeknya selalu disebut-sebut dalam setiap perhelatan pilpres Ia pun meminta kepada setiap orang Agar tetap berpegangan pada identitas aslinya masing-masing Sebab Sebagai cucu Bung Hatta pun Gustika tidak merasa bahwa sosoknya seperti sang kakek Untuk orang yang kesabarannya minus Kayak gue gini denger kakek gue disamain sama Sandiaga Uno rasanya mau muntah Lanjut Gustika lewat cuitannya di hari yang sama Dhanil Ansar Siman Juntak sendiri tak menanggapi serius protes Gustika Yusuf Hatta Dhanil mengatakan cucu Bung Hatta ini hanya baper Bung Hatta itu milik negeri ini Semua orang di Indonesia ingin mencontoh beliau sebagai model Kata Dhanil kepada Tempo saat dihubungi melalui telepon Kamis 25 Oktober 2018 Melihat protes ini Dhanil lantas mengkonfirmasi ujarannya Menurut Dhanil sah sah saja ia menganggap Sandiaga merupakan cerminan Bung Hatta modern Musababnya kata Dhanil Sandiaga telah menghidupkan nilai-nilai Bung Hatta di masyarakat Gustika sudah melakukan apa untuk menghidupkan nilai-nilai Bung Hatta Terutama soal semangat, kejujuran, dan kesederhanaan Serta prinsip ekonomi yang didorong Kata Dhanil Rupanya keberangan Gustika Yusuf masih berlanjut Menanggapi berita di Tempo ini Gustika kembali melontarkan cuitan yang tak kalah menohok dalam sindirannya Dengan menyinggung Sandiaga yang namanya muncul dalam Panama Papers Ya memang baper Menurut Ngana Yang satu tokoh korporasi Yang satu tokoh kooperasi Satu politisi Satu negarawan Bicara soal kejujuran dan prinsip ekonomi Bung Hatta seorang sosialis yang tidak mungkin namanya muncul di Panama Papers Ibu Gustika Yusuf Hatta dalam cuitannya Keberanian Gustika Yusuf Hatta mengkritik tim Ses Prabowo Sandi Yang tidak tahu malu menyamakan Bung Hatta dengan Sandiaga Uno Patut diacungi jempol Gustika tidak mau Nama kakeknya dipermalukan oleh Sandiaga Uno Yang sama sekali tidak mencerminkan karakter Bung Hatta itu Gustika tidak mau Nama besar Bung Hatta sebagai seorang proklamator Dicemarkan begitu saja oleh Dhanil Anjar Hanya untuk kepentingan politik sesaat Citra Bung Hatta akan hancur Kalau dirinya disamakan dengan Sandiaga Terima kasih telah menonton!